Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan menggelar bimbingan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap Bertempat di aula Hotel Lutfan Jalan Pahlawan Buntok penyelenggara pemilu tingkat kecamatan Sebarito Selatan mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Barito Selatan Kegiatan itu dihadiri seluruh Komisioner KPU dan Sekretaris KPU Barsel Yuliani yang dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Barito Selatan, Bah Rudin Dalam kesempatan itu, Bah Rudin menyampaikan tujuan kegiatan adalah memberikan informasi dan pendidikan pengetahuan kepada PPK supaya bisa menggunakan aplikasi Sirekap dan menerapkan tata cara penghitungan suara Lebih lanjut, Bah Rudin mengatakan dalam BIMTEK itu juga akan memperlihatkan simulasi singkat sistem aplikasi rekap mobile yang menyangkut pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang kaitannya juga dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 Bah Rudin juga mengungkapkan, di samping itu pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan PPK terkait dengan pengaturan pendistribusian logistik yang akan melibatkan dengan pihak pengamanan seperti Polres, Polsek, dan Kodim serta stakeholder lainnya untuk menentukan waktu pendistribusian logistik ke TPS-TPS mengingat cuaca bulan ini sangat kurang bersahabat Jadi kegiatan ini ada 3 tahap yang akan dilakukan uji coba terhadap sistem informasi rekapitulasi yang beberapa waktu yang lalu kita sudah gunakan juga dalam simulasi nasional yang kita laksanakan di Desa Danau Ganti Sistem informasi yang akan kita uji coba ini yang pertama sistem informasi rekapitulasi mobile Jadi si rekap mobile ini itu yang digunakan di seluruh TPS pada saat penggunaan suara Kemudian yang selanjutnya ada sistem informasi rekapitulasi web Jadi si rekap web ini khususnya untuk digunakan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi Jadi hari ini mulai akan kita uji coba itu termasuk penggunaan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten Nah karena kaitannya dengan kegiatan ini kami sekaligus mengundang seluruh teman-teman dari semua kecamatan untuk mengikuti kegiatan ini sekaligus kepada teman-teman PTK ini kita akan memperlihatkan atau melakukan simulasi singkat yang menyangkut pelaksanaan pengunutan suara di TPS yang kaitannya juga dengan penerapan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 Diharapkan setelah dengan dilakukan koordinasi itu logistik pemilu sudah diterima oleh seluruh PPK atau PPS yang akan melaksanakan jalannya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada 9 Desember mendatang Dari Buntok, Tim Liputan Bariton News melaporkan